Intro Pasca hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bogor, bagian selatan mengakibatkan bencana tanah longsor kembali terjadi. Kali ini dua rumah milik keluarga kampung Pabuaran Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor mengalami rusak akibat longsor. Kejadian bencana alam tanah longsor itu, menurut informasi yang didapat dari ASEP Sudarsono selaku Babinsa Desa Sukamahi, terjadi pada hari Selasa sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Babinsa menerima info dari Ketua RT 0203, bahwa tebing penyangga rumah milik Dede setinggi kurang lebih 3 meter dari bantaran sungai. longsor dan mengakibatkan bagian belakang rumah Dede mengalami rusak berat. Babinsa ASEP menjelaskan penyebab rusaknya rumah milik Dede, karena Selasa sore kemarin kawasan puncak diguyur hujan deras dengan tempo yang cukup lama. Sementara satu rumah lagi milik dayat warga RT 0103 Kampung Pabuaran Desa Sukamahi, juga mengalami rusak sedang di bagian dapur, menurut Babinsa. Robohnya rumah dayat itu dikarenakan atap rumahnya yang sudah mulai rapuh di makan usia. Dalam hal ini, Babinsa terus berkoordinasi dengan Babinsam Tidnas, Kepala Desa Sukamahi, serta para Ketua RT dan RW dalam menangani kedua musibah tersebut. Bahkan malam itu juga Kepala Desa langsung mengunjungi kedua rumah korban sekaligus memberikan bantuan. Makanya dimasal atas nama Kepala Desa, setar ekan-rekan, berbimah, Bapak Bimasnya, Sumpah Binsa, Pak RW juga, Pak RT, ada sekitaman, dan Cekilah. Panggol darurat, kenal lah. Ini yang pula, Kepala Desa. Bersama. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan dalam kedua musibah tersebut, sebesar kurang lebih 50 juta rupiah. Selain itu, musibah bencana alam tanah longsor juga menimpa musolah nurul janah di kampung Pila RT 0304 Desa, Bendungan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, saat hujan deras disertai angin dengan intensitas yang tinggi. Sehingga mengakibatkan tanah setinggi 5 meter dan lebar 9 meter longsor, dan menimpa musolah, sehingga kerusakan terjadi pada bagian dinding musolah sebelah kanan hancur, parah tertimpa longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 15 juta rupiah. Dari Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Ciawi, Palapat TV mengabarkan.